Halo Pola Sportar, gimana ini kabarnya? Semoga dimana Pembala Sportar berada, selalu sehatnya pastinya. Nah baiknya gini sama aku Uti, disini aku bakal punya berita-berita, informasi-informasi, serta ulasan-ulasan menarik seputar dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang pastinya sayang banget dibuat kalian lewatin. Oke, gak usah lama-lama langsung aja nih kita mulai ya pembahasannya. Pola Sportar, ada berita yang mengejutkan nih yang datang dari timnas Perancis. Soalnya udah hamil enam, piala dunia bakal bergulir nih Pola Sportar, ada salah satu pemain dari squad resmi mereka yang resmi nih mengundurkan diri. Emang siapa sih pemain tersebut? Yaitu adalah personnel Kim Pembe ya Pola Sportar. Nah, personnel Kim Pembe resmi nih mengundurkan diri dari squad resminya Perancis terkait masalah cederanya ya Pola Sportar. Pasti Pola Sportar udah pada tau juga kan kalau kemarin dia sempat absen tuh di Laga PSG versus Juventus di Liga Champions kemarin ya Pola Sportar. Dan akhirnya mundurnya Kim Pembe ini menyusul dua rekan lainnya ya yang dipastikan juga bakal absen nih di piala dunia kali ini buat memperkuat Perancis yaitu adalah N'Golo Conte dan Paul Pogba ya Pola Sportar. Tapi akhirnya Kim Pembe ini dia gantiin nih sama salah satu pemain AS Monaco yaitu aksalisasi. Pasti Pola Sportar juga udah gak asing lagi ya sama nama aksalisasi ini. Aksalisasi ini sebenernya belum punya pengalaman yang banyak juga ya. Yang bermain di timnas Perancis itu dia pernah bermain itu cuma di Laga Internasional sebanyak tiga kali bersama timnas U20. Sedangkan bersama timnas senior dia belum punya pengalaman nih Pola Sportar. Tapi kalau kita lihat nih statistiknya di AS Monaco, dia itu udah bermain sebanyak 23 kali ya Pola Sportar di AS Monaco dan udah mencetak satu gol nih Pola Sportar. Dan nanti Perancis bakal memulai petualangan pertamanya itu di piala dunia itu nanti di tanggal 23 November ya Pola Sportar dan yang jadi lawan pertamanya itu adalah Australia. Dan gimana nih menurut Pola Sportar? Bisa gak nanti Perancis merebut kembali juara di piala dunia kali ini? Soalnya kan pemainnya pilarnya banyak jatuh juga ya sekarang Pola Sportar. Semoga kita doain biar bisa melaju dengan baik ya di piala dunia kali ini. Oke deh segitu dulu nih informasinya. Semoga informasi yang aku berikan manfaat. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah di like, di komen, dan subscribe. Jangan lupa tuh pencet tombol loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke sekali lagi, makasih udah nonton video ini. I'm signing out. See you in the next video. Bye-bye. Salam sehat ya Pola Sportar. Selamat menikmati.